Kalau kalian order sekarang, sepertinya kalau order via WhatsApp ya, atau mungkin di toko juga. Ini banyak sama yang lagi ada diskon sampai potongan 20 ribu semuanya nih ya. Ini tanpa tutup. Yang ini biasanya 100 jadi 80 ribu, biasanya 80 jadi 60 ribu. Sikat guys. Wow. Apaan nih di atas meja gede-gede ya? Banyak barang berantakan. Jumpa lagi dengan Goyofi Setiawan. Di video kali ini gue mau ajak kalian untuk mungkin bisa sedikit lebih merapikan kondisi rumah kalian yang mungkin agak berantakan. Ini bisa jadi solusi karena ini merupakan salah satu masalah gue juga selama ini yang ya akhirnya ada di beberapa bulan lalu gue sempat temukan solusi ini. Bagaimana kita bisa punya storage yang minimal, affordable, gak terlalu mahal, tapi bisa rapi juga, tapi bisa tetap support produktivitas juga. Produktivitas dalam arti kalau kita nyimpen barang kan kita mau gampang ketemuin lagi gitu. Nah ini dia, kotak namanya Samla dari IKEA. Kenapa gue mau rekomendasiin ini, kita simak intro berikut dulu. Nah jadi kalau kalian subscribe channel gue, kalian mungkin akan perhatikan bahwa gue ada beberapa playlist ya. Jadi ada beberapa tema, salah satu itu temanya yang akan gue sebut tema IKEA. Kenapa? Karena menurut gue bicara IKEA itu gak ada abisnya, ada banyak banget produk yang bisa membuat hidup kita lebih menyenangkan, mudah, produktif, nyaman gitu kan. Tapi harga juga masih bisa dibilang affordable gitu. Karena di IKEA gak segalanya mahal gitu, ada juga yang murah. Nah gue akan rekomendasiin beberapa produk IKEA, dan gue akan bagiin di playlist channel gue yang playlistnya IKEA gitu ya. Nah kalian bisa lantau aja di situ. Nah hari ini bahasnya tentang kotak kontainer ini namanya Samla. Kenapa gue mau rekomendasiin kontainer Samla ini? Sebetulnya yang namanya storage ya. Kita dalam kehidupan kita pasti gak lepas yang namanya, perlu yang namanya storage dalam hidup. Nah ketika kita punya banyak barang yang mulai kecil-kecil gitu kan, tapi kita juga ragu mau buang gitu kan, seringkali kita simpet di dalam storage mungkin kardus. Nah kardus itu kan biasa masalahnya ya ketutup ya, IKEA pun jual storage-storage kardus gitu misalnya. Misalnya seperti inilah let's say gitu. Ini dulu gue beli di Singapura deh. Nah kalau ini mini-show. Misalnya storage kayak begini. Bagus sih, kalian kalau cari storage itu pasti berharap yang bisa di-stack gitu ya, stackable gitu, bisa disusun gitu kan. Cuma storage ini masalahnya apa sih meskipun dia bagus, ketika kalian mau cari barang, ya namanya storage kan nyimpen barang. Ketika kalian butuh barangnya kalian mau gampang untuk temuin lagi. Nah masalah ada ketika kalian mau temuin lagi barangnya, kalian buka, kalian harus buka satu-satu karena kalian ragu simpen barangnya ada di mana gitu ya. Buka ini nggak ada, buka itu nggak ada. Kebayang nggak sih? Apalagi storage yang kardusnya gede-gede banget. Itu kayak susah banget. Buka ini juga nggak ada. Oh ada di salah satu kardus ternyata setelah kalian buka sekian belas kardus. Untuk cari satu barang kecil yang entah ada di mana gitu kan. Nah, kenapa Samla ini menarik? Karena dia, seperti kalian bisa lihat, dia itu transparan. Transparan itu menarik artinya? Artinya adalah ketika kalian cari barang, kalian bisa tinggal intip dari luar tanpa harus repot-repot buka kotaknya. Ya kan? Kenapa gue rekomendasiin? Karena ya storage yang bagus itu ada beberapa syarat-syarat awal itu menurut gue adalah ya tertutup dengan rapi. Artinya nggak bisa masuk dengan mudah misal debu atau mungkin binatang, serangga, dan sebagainya gitu ya. Biasa kalau kalian mungkin tempatnya agak kotor, mungkin kalian berharap ya tikus jangan sampai masuk ke sini. Bahan seperti, consider soal hama juga kayak tikus ya misalnya. Kalian mungkin nggak akan pakenya namanya kardus. Karena gue ingat ketika gue dulu kecil, orang tua sering simpan barang di kardus, terus tau-tau-tau ya lama nggak dibuka kardusnya ternyata ada banyak tikus-tikus anak tikus kecil gitu. Itu jadi problem banget. Jadi yang consider yang mungkin bahannya plastik gitu. Jadi nggak gampang masuk hama. Kedua adalah, kalian harus cari yang bisa stackable. Stackable itu artinya bisa disusun. Karena kalian mau maksimalkan ruang vertikal ke atas gitu loh. Nah ini menarik kenapa? Karena Samla itu desainnya, dia ada banyak ukuran. Tapi semua ukuran ini bisa cocok gitu loh, stackable. Meskipun disusunan yang beda ukuran. Nah, kedua syarat ini yang tertutup dengan rapi dan stackable biasanya itu sudah diakomodasi oleh banyak storage yang lain. Seperti yang tadi gue tunjukin gitu kan. Cuma ada satu hal yang jarang ditunjukin oleh banyak storage yang terjual di pasaran. Yaitu adalah transparan. Kenapa transparan itu penting? Karena gue sadar ketika gue cari barang, ada barang yang entah gue inget gue taruh di satu kardus. Tapi gue ngeyakin kardus yang mana. Sehingga gue harus bongkar kardus sekian banyak untuk nemuin satu barang kecil. Dan itu sangat ngeselin banget. Itu sangat capek. Nah, kenapa gue senang dengan Samla ini? Karena dia transparan. Nah, gue udah coba pakai ini dan bener-bener membantu banget dalam membantu produktivitas gue. Jadi bisa disusun tinggi, gak masalah. Tapi ketika kalian cari barang, kalian tinggal intip aja gitu dari atas ke bawah. Ya kan? Barang gue ada di mana kira-kira ya. Itu gampang banget. Nah, kalau barangnya kalian sifatnya kecil-kecil, kalian bisa pakai kotak Samla yang ukuran kecil seperti ini. Kayaknya sih udah kotak ukuran Samla yang paling kecil ya. Barang kecil itu, apa ini? Tiket nonton bioskop gue dari tahun 2000 sekian gitu. Lalu misalnya kabel-kabel gitu, kalian bisa taruh di kotak kecil. Atau mungkin obat-obat kan, P3K gitu loh. Lalu kotak yang gede-gede kalian bisa mungkin taruh barang-barang yang agak tinggi gitu. Misalnya mungkin botol minum atau apa gitu. Sesuatu yang ini bisa kalian taruh di gudang juga. Jadi untuk memudahkan kalian mencari barang juga. Ingat ya, secara ketiga soal transparan ini memudahkan kalian mencari barang. Nah, dia juga ada ukuran yang ini. Kenapa ini menurut gue menarik? Karena ketika kalian taruh barang yang sifatnya agak kecil, kalian taruh di storage yang ukurannya agak tinggi begini, kalian ngambilnya itu agak repot. Kalau misalnya harus rogoh, ternyata dia mungkin ngumpet agak di bawah gitu. Kalian lihat ada di luar, oh dia ada di bawah. Tapi kalian rogohnya repot gitu loh. Nah, that's why ukuran ini menurut gue menarik. Karena dia bisa tingginya nggak terlalu tinggi. Jadi ketika kalian taruh barang, itu artinya ini barangnya gampang diambil. Karena ukurannya nggak terlalu tinggi. Dia nggak akan ngumpet sampai di bawah gitu. Oke? Nah, selain ukuran-ukuran ini, ini ada tiga ukuran yang di meja sini. Itu ada ukuran yang lebih gede lagi. Bahkan ada ukuran yang gede banget. Itu bisa, jadi bisa membantu menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian mau simpen apa, pasti ada kotak Samla yang cocok untuk simpen barang itu gitu loh. Dan harganya pasti lebih, makin gede makin mahal ya. Nah, cuma gue kasih gambaran ya. Berapa sih harga Samla yang ini? Nah, Samla yang ini, udah dengan tutupnya, yang gede ini, ini adalah Rp. 79.900 atau Rp. 80.000 kembali Rp. 100.000. Let's say, katakanlah Rp. 80.000 gitu. Terus yang gepeng ini, ini Rp. 60.000. Udah dengan tutup. Jadi kayak orang-orang salah tutupnya Rp. 20.000 ya. Berarti ini Rp. 40.000 gitu. Kalian bisa cek di online, gue akan share linknya di deskripsi kotak Samla ini. Menurut gue ini investasi, kenapa? Karena ketika kalian beli, itu pasti kalian akan pakai. Dan kalian bisa belinya sedikit-sedikit untuk simpen barang. Ya, lama-lama menggunung. Tapi ya, setidaknya ini memudahkan kalian untuk menyimpen barang dan mencari. Percuma, kalian bisa simpen, tapi kalian susah cari gitu kan. Jadi storage itu, gue rasa container storage begini. Gue rasa syarat yang terpenting itu adalah, selain bisa nyimpen barang, mudah mencari barangnya juga. Nah, itulah kenapa gue rekomendasiin Samla ini. Nah, terus dia ada juga yang cocok untuk barang-barang yang misalnya kayak perkakas ya. Perkakas itu kayak palu, obeng, dan sebagainya. Itu kan biasanya penting bisa gampang diambil juga. Nah, sebenarnya bisa juga pakai yang ukuran ini, tapi dia punya yang bentuknya kayak ini, yang Rp. 80.000 tadi. Cuma dia ada ekstranya ya. Ekstranya itu yang ini harganya Rp. 50.000. Jadi kayak kalian nyimpen mungkin pakue di atas atau palu dan lain-lain, di bawahnya kalian bisa nyimpen barang lagi. Nah, jadi ini sangat memudahkan kenapa? Dia fit banget di sini ya, plug gitu, nutupnya rapi dan stackable juga gitu di sini. Jadi kalau kalian cari barang itu gampang, tinggal di intip doang gitu. Nah, itu aja mungkin rekomendasi gue dengan kotak-kotak Samla. Kalau kalian rasa ini memudahkan juga, kalian bisa cek di deskripsi, gue share link-nya untuk kalian beli di IKEA. Atau kalian bisa langsung datang ke IKEA. IKEA saat ini, Ide Indonesia ada di Alam Sutera. Dan juga ada di Sentul. Nah, kalau gue belum pernah coba pergi yang Sentul sih, apa-apa mungkin gue harus lihat gitu yang di Sentul. Itu aja mungkin dari gue. Kalau kalian merasa konten ini berguna, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.